selamat malam teman-teman kali ini kita akan coba sharing lagi ya berbagi informasi lah modan-modan informasi yang saya sampaikan bisa sedikit menambah wawasan untuk kita semua bukan untuk menjelekkan atau memuji sebuah produk ya paling tidak kita tahu dan kita nanti bisa tepat menentukan sebuah pilihannya kali ini saya coba bahas sedikit lah singkat saja sebuah senapan efek impact kayaknya ini yang menjadi favorit dan primadona para pecinta senapan angin kenapa ya karena memang dari review-reviewnya yang di luar negeri sana itu performansinya sangat bahagia akurasinya main di atas 100 meter itu kayaknya masih sangat mudah teman-teman tapi jangan lupa ya itu kaliber 22 karena kita mainnya kaliber 4,5 jadi performansinya ya tidak bisa seindah seindah review 22 yang di youtube itu oke saya bahas singkat saja untuk ini kebetulan ini adalah produk lokal ya teman-teman produk lokal walaupun saya tidak tahu detailnya tapi kayaknya ini serupa dengan yang impor kayaknya loh ya karena saya juga belum bongkar nah cuma ada sedikit yang teman-teman perlu tahu jadi efek impact ini pengerjaannya cukup rumit konstruksinya itu mulai dari tabung depan sampai anginnya bisa sampai di ruang ledak disini dan dibuang ini konstruksinya cukup rumit ya teman-teman jadi mulai dari lubang dari sini lewat ke sini ada regulator semuanya ini ini konstruksinya cukup rumit karena konstruksi dan pengerjaannya cukup rumit maka harganya ini cukup mahal saya tahu saya masih di atas masih di atas 8 juta ya mungkin ya 8 setengah ke atas lah harganya nah jadi untuk kawan-kawan saya yang masih pemula saran saya jangan pakai yang ini dulu ya itu tadi karena memang konstruksinya rumit harus lubang sana lubang sini maka untuk maintenance-nya untuk perawatannya itu juga akan cukup rumit ya apalagi kawan-kawan saya yang jauh dari bengkel senapan atau mungkin juga tidak didukung dengan peralatan yang memadai kayaknya akan cukup kesulitan ketika harus melakukan maintenance lalu bagaimana performansinya mas? ya kalau untuk performansi saya rasa senapan angin itu ya kayak gitu-gitu juga ya akurasinya itu mau dikejar sebagus apa sih ya tetap kayak gitu-gitu juga paling juga ya groupingnya jatuh-tuh botol di jarak 60 meter kurang lebih tetap seperti itulah jadi gitu ya teman-teman jadi kalau untuk teman-teman saya yang masih pemula khususnya yang masih belum mengenal PCP jangan terlalu tergiur dengan iklan ya apalagi lihat review-review di Youtube teman-teman harus pahami dulu konsepnya seperti apa lalu tentukan pilihannya nah kalau untuk yang mau untuk teman-teman yang masih pemula saran saya wis yang sederhana aja dulu mungkin seperti bocap-bocap kayak gitulah itu lebih mudah, lebih simple dalam perawatan kalau untuk performansi kembali lagi tergantung dari kualitas larasnya dan tergantung siapa yang setting oke gitu ya teman-teman intinya ketika teman-teman bisa memahami dengan baik prinsip kerjanya analisa dengan baik modifikasi jika perlu saya jamin performansi senapan apapun akan sangat baik mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat thank you selamat menikmati